Hasil usahamu, kemudian kapan harus dibayarkan, itulah tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya. Jadi ketika gajian itu... Qudh min amwalihim saudabatan tutfahiruhum wa tuzakihim biha al-ayah Bapak Wakil Bapak dan Ibu Wakil Rekker yang saya hormati, Bimbinan Fakultas yang saya hormati pula, seluruh hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi memang kalau kajian itu setiap Senin, kemarin kan saya mengikuti Pertemuan di gedung itu Pak ya, di KB itu lantai 10, perlu dipikirkan lagi Katanya untuk kajian fikir kebimbinan setiap Senin, memang paradigma-nya bisa jadi berbeda. Kalau ketemu terus bisa jadi apa? Bisa jadi bosan. Maka orang Arab kemudian ada sebuah hadirin yang berkunyi zurriban tajdat fuban. Jadi kalau datang itu arang-arang saja, jangan sering-sering nanti jadi kurang Trisno kan gitu. Itu kalau kita gunakan paradigma-nya orang Arab. Tapi kalau kita gunakan paradigma-nya orang Jawa, within Trisno, Amergo, Soko, Pulino. Jadi di daerah-daerah di Kabupaten itu kalau kajian ya setiap minggu. Setiap minggu dan malah mengumpulkan infak sekali ya. Tautnya itu sampai 8 juta, 10 juta, 12 juta. Karena kita dipotong zakat 2,5% saja masih agak awal ya. Saya kira tidak hanya di sini saja. Saya sosialisasi zakat di Jawa Tengah untuk aparatul sipil negara. Karena kebetulan saya sebagai salah satu pimpinan pasar Jawa Tengah. Jadi tunjangannya kalau dengan Wakil Ripper ya di atas sedikitlah itu saja. Makanya saya milih di sana saja daripada di sini. Bapak dan Ibu yang saya kemati. Jadi sebetulnya zakat supaya dikelola itu sudah saya saminkan berulang-ulang ketika WR2-nya masih Bu Indri. Masuk di ketika kajian akha, kajian Tuhan juga begitu. Tapi belum terlembaga dengan baik sekalian. Nah sebetulnya karena pentingnya zakat, yang penting kita akan tahu nalarnya dulu sekalian. Berarti ini sekalian, kalau kita lihat ini ya, tapi kira-kira-kira ya. Ini tidak bisa. Ini sekalian, jadi kalau ini, ini kan sebetulnya perintah ini sangat lekat dengan ini. Jadi di mana ada kata sholat itu, mesti ada kata zakatupasti. Nah dengan begitu segalian, di dalam usul fikir itu kan ada. Ini ada ayat yang digandeng, kalau ada wa'atim muqarja, haji mesti digandeng dengan umroh. Maka kalau ada orang haji itu 20 kali, maka umrohnya juga harus 20 kali. Tidak bisa, umrohnya sekarang umroh, kemudian nanti bulan haji tidak usah umroh, tidak boleh. Jadi harus umroh lagi, apakah itu dengan pola tamadduk, pola kiron atau pola yang satu itu haji tamadduk, haji kiron dan haji ifrod. Itu harus. Jadi berulang ibadah haji, juga berulang umroh. Nah karena itu, kalau kita gunakan metode yang dirumuskan oleh Imam Hanafi itu disebut dengan dilalatul iqtiram. Jadi ada dua hukum yang disebut secara bersamaan, jika salah satu tidak dikerjakan maka menjadi tidak sempurna. Begitu sholat dilakukan, begitu juga dilakukan zakat atau infat. Maka di mana ada kata sholat, mesti ada kata zakat dan ada kata infat. Umamanya, Kemudian ada akimu sholat wa'atu zakat. Dengan begitu sekalian, zakat maupun infat itu tidak bisa dipisah dari kata sholat. Nah jadi kalau sholatnya wajib, zakatnya, infatnya juga menjadi wajib mengeluarkan. Tidak wajib yang terkait dengan jumlah kalau infat itu. Ini yang pertama. Jadi reasoningnya dari situ, mengapa kita harus mengeluarkan zakat, karena ini, mengapa kita harus mengeluarkan infat, karena perintahnya itu digandeng dengan sholat. Nah, kemudian bisa lihat. Jadi, kita lihat bahwa ada hak publik dalam peribadah. Ibadah itu ada dua. Yang pertama adalah ibadah dayani, yang kedua kotoi. Jadi, dayani itu ibadah yang tidak ada. Hak orang lain kalau tidak dilakukan itu, hak orang lain tidak terambil. Tapi kalau ini ibadah kotoi, itu jika tidak dilakukan, ada hak orang lain. Nah ini menjadi tanggung jawab siapa? Kalau orang itu tidak membayar zakat, kemudian zakatnya bagaimana sekalian? Kan tidak tahu. Kemudian saya zakat, saya bayarkan langsung sendiri kepada Mustafa. Dulu sebelum ada legislasi, hukum zakat yang dibayarkan langsung itu sah saja. Tapi setelah ada regulasi, ada legislasi, maka hukum zakat yang dibayarkan langsung pada mustahik, menjadi tidak sah. Tidak sah. Sama halnya dulu, ketika belum ada undang-undang, nomor 1 tahun 74, itu nikah, siri. Poligami yang dilakukan, poligami yang dilakukan dengan secara siri, itu sekalian itu masih sah saja. Jadi saya sudah punya istri, saya menikah lagi. Sah apa tidak? Oh sah yang penting kan menikah. Tapi setelah keluarnya undang-undang nomor 1 tahun 74, maka nikah itu harus dicatat, dan dicatat oleh pejabat, pejabat pembuat akta nikah, PPN itu. Nah kalau tidak dicatat, maka menjadi bagian tidak sah. Nah jadi tidak ada dihutomi antara undang-undang dengan hukum Islam. Begitu juga nanti setelah zakat itu diundangkan, maka tidak ada dihutomi. Tidak ada dihutomi antara regulasi dan hukum Islam. Nah itu yang pertama. Jadi kita harus sadar bahwa hukum positif bagi umat Islam Indonesia itu adalah undang-undang yang sudah disahkan oleh pemerintah. Nah kaitannya dengan zakat profesi itu kan, zakat profesi itu belum ada itu rumusannya itu dulu. Tapi Yusuf Kordowi dalam fikir zakat, itu sudah ditapkan di sana. Zakat apa? Zakat profesi itu. Jadi kembali kepada tadi, kalau nikah itu dilakukan di luar PPN jadi tidak sah, nanti zakat. Mengapa tidak sah? Karena ada matorot. Ada resiko yang lebih besar. Resiko yang lebih besar bagaimana bisa kalian? Kalau seorang perempuan, kemudian masih muda, kemudian suaminya itu, saya sering ledek mahasiswa itu. Kamu kalau menikah, mahasiswi ya, menikah pengen cari laki-laki yang bagaimana? Oh yang kaya Pak? Kalau kaya tidak mungkin cari laki-laki yang baru lulus, outsourcing, itu mesti gajinya hanya 2 juta. Terus bagaimana Pak? Cari laki-laki yang usianya sudah 63 tahun. Seusia saya, saya bilang gitu. Terus bagaimana? Itu mesti sudah kaya, karena masa kerjanya kan sudah lama. Terus? Terus bagaimana Pak? Ya ikuti orang tua, tak saja kamu pada tahun tua nikah dengan laki-laki yang 63 tahun. Nanti sebentar lagi kan meninggal dunia. Anda jadi janda muda kaya. Itu kalau tadi calonnya itu suaminya kaya, tidak punya alat bukti yang sah untuk menggugat, maka akhirnya dia tidak akan mempunyai, tidak bisa memperoleh harta warisan. kasusnya Manjica Mokhtar. Jadi siapa ini? Pak Mordiono, kan kaya, karena dia dinegah di bawah tangan, akhirnya tidak dapat bagian harta waris. Jadi kemudian, mengajukan judicial review ke MK. Nah ini kan merepotkan itu. Nah zakat juga begitu sekalian nanti. Kalau tidak dikelola, zakat tidak punya potensi apa-apa. Oleh karena itu, pengelola dalam melalui apa, lazis Sultan Agung ya, itu syaratnya memang harus ada izin. Dulu dari Kementerian Agama, karena apa? Kalau lazis itu tidak mempunyai izin, karena setiap tahun, setiap tahun dua kali harus mengajukan laporan kepada Kementerian Agama, tindasannya ke Basnas, dan kemudian ke lembaga pemimpin zakat itu sendiri. Nah, kemudian kalau tidak bisa memegang amanah, apa sanksinya? Pengelola itu di denda 500 juta, dan di bidana 5 tahun. Oleh karena itu, zakat ini dikelola. Kalau persoalannya pengelola zakat, siapa yang harus memungut itu? Nah di sini ada, saya kutip dari zakat profesi itu, siapa yang termasuk kategori profesi itu? Apakah dia dosen? Apakah dia guru? Karyawan? Kemudian dokter? Dan yang sejenisnya itu? Dasarnya Surah Al-Baqarah ayat 267 sekalian. Jadi ini, Anfiku Minto Iba Timaka Sabtu. Ini orang lari dulu yang sukses, sebelum orang kenal Yusuf Kortowi, ini sudah mengumandangkan ayat ini, sehingga di kategori itu, mampu, berarti itu namanya, berlurjam, itu mampu menghibun zakat. Pada zamannya, itu sudah betul-betul sesuai dengan yang dikendaki oleh Al-Quran. Nah ini bisa menjadi hasil usahamu. Kemudian kapan harus dibayarkan? Itulah, tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya. Jadi ketika gajian itu, jadi ketika gajian ini di sini, ini hasilnya, itu harus dihungut, dikeluarkan inilah. Siapa yang harus mengumut? Nah ini, Surah Attaubah ayat 103, ambillah dari sebagian harta mereka dengan zakat itu. Kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Jadi siapa yang harus mengambil? Yang mengambil adalah penguasa. Ini saya, jadi kemarin, kenapa sudah lihat. Ini, anu ya, zakat apa, las ya ini ya. Ini las ini. Jadi, ini pengurus-pengurus zakat, bisa basnas, bisa las, ya. Ini, ini kan apa, ini sasaran zakat ini. 8 ini sasaran zakat, dan nanti, las bisa saja. bisa saja. Ini kan sudah tidak ada ini. Apa? Ini, Rikop ini tidak ada. Kecuali Abdul Aziz kemarin ya. Di sini sudah tidak ada Rikop ini. Udah sudah tidak ada. Ya, kemudian Ghorim. Ini siapa ini? Yang orang-orang yang berhutang itu. Jadi mungkin ini, yang jelas ada, ada sini. Dua ini, Lil Fukorok Balmasakin. Jadi kalau di Basnas Provinsi itu dibagi, 40% itu miskin produktif, 20% itu miskin konsumtif sekali. Jadi mungkin nanti di sini juga begitu. Nah, apakah, apakah biasiswa, itu termasuk kategori miskin, ya, miskin produktif atau miskin konsumtif sekali. Maka, las, 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 lasis ya, lasis Sultan Agung itu nanti, setiap akhir tahun, itu harus ada audit syariah, dan audit internal. Setelah itu baru nanti dilakukan, audit, akuntan publik, kantor, akuntan publik. Jadi auditnya dua kali. Jadi audit internal dan audit syariah, audit internal mungkin, nanti bisa dilakukan oleh, apa, Yayasan Badan Agap Sultan Agung. Audit syariahnya, itu bisa dari kantor kementerian agama. Ya, kemudian audit, apa, eksternanya, itu dari kantor, akuntan publik. Nah, yang perlu di, di, apa, dipilah-pilah itu, saya lihat nanti kaitannya dengan, zakat dan, zakat dan, zakat dan, infak. Karena zakat itu jelas, sasaranya delapan, asnaf itu, sementara infak, bisa luas. Nah, apakah nanti kemudian, lasis itu juga, menghimpun wakaf, itu seperti yang kemarin, saya, tawarkan di pertemuan sana, ya, bisa saja. Kalau memang nanti, apa, UWR itu, sudah nanti, untuk wakafnya, itu semua, karyawan dan dosen, sebab, kalau yang namanya wakaf itu, kan tidak mengenali shop. Jadi boleh, 50 ribunan semua, baik mereka yang mencapai shop, atau tidak, 50 ribunan. Akatnya apa? Akatnya wakaf. Bukan apa? Bukan, 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 apa, bukan zakat, bukan infak. Kalau, mau tidak dirima, emang emang, soalnya, mesti urusan duit, mesti tidak terjadi. Pak Bejo tertawan, ini saya tahu, karena, iya, ini duit, soalnya apa? Itu mesti, ini ada berita. Tapi ini tadi, kaitannya dengan kaping tanah. Karena panjang. Jadi, baik sekalian, itu nanti, mungkin Ibu WR II, bisa remukan, bagaimana, boleh tidak kami, menarik wakaf tunai. Nah, wakaf tunai, artinya, wakaf tunai, itu adalah, wakaf yang, wakaf dalam, untuk uang. Tapi kan, karena yayasan itu, sudah apa? Sudah, sebagai lembaga, badan wakaf, maka bisa saja, tinggal, meminta, rekomendasi, dari badan wakaf Indonesia, untuk membuat, wakaf, wakaf tunai. Jadi, tanpa, harus menunggu, menunggu apa nih sob, atau, tanpa menyebut nama, infak. Karena apa? Kalau infak itu, kalau infak itu, jelas, penggunaannya bebas. Tapi, wakaf, itu kan gini, harus diproyek, uang itu, harus dihentikan. Dihimpun dulu, selama beberapa tahun, kemudian, untuk, untuk proyek apa, yang kira-kira, mempunyai, menilai, monumental. Itu baru bisa dipergunakan. Orang mungkin cenderung, yang masih fanatis dengan ini, cenderung memilih, saya tak pilih wakaf saja, 50 ribu daripada, infak. Karena wakaf itu, apa, wakaf itu, dalilnya jelas. Pahalanya, multi-level marketing. Sementara infak kan, infak kan, ya sudah. Kalau wakaf itu kan, apa, ida matabnu adam, ingkau doa, maluhillah, min salasih. Sodakoten jariah itu. Orang memahami itu, sebagai wakaf. Sehingga, kecenderungan, ketika wakaf ditawarkan sekalian, itu mudah sekali. Mudah sekali. Ya, saya kemarin berikan contoh, ketika saya bisa menghubung wakaf itu, dalam satu jam itu, bisa terkumpul 470 juta. itu hanya dari 700 orang, masing-masing 100 ribu. 100 ribu, itu dalam waktu satu jam, mereka sanggup bayar. 100 ribu x 6 bulan, dengan jamaah, berarti 60 ribu x 7 bulan, berarti 420 juta. Akhirnya, bisa jadi salah satu, salah satu program, apa organisasi itu, mendidikan, apa namanya, toko, toko sariah. Sekarang kan, semuanya, larinya pada sariah. Nanti termasuk pelajuran sariah. Nah, jadi ini monggo nanti dikelola, si, di lazis, lazis, dipisahkan, dananya yang sudah masuk, dipisahkan, apakah itu infak, ya, zakat, zakat ini jelas sasarannya, tidak boleh keluar dari ini. Kalau infak kan, infak bebas. Bebas. Jadi, pengelolaannya bebas, kemudian, tasarufnya juga, tidak terikat dengan, tidak delapan asnab ini. Nah. Nah, terus bagaimana ini, kalau penghasilan yang wajib di zakat ini, sekalian, ini, jadi, surat Al-An'am S141 itu, perintahnya, ya, ketika kamu panen, bayaran, gajian, maka bayar zakatnya, dan itu. Nah, setiap penghasilan wajib dibayar zakatnya, waktu penerimaan, yaitu waktu menerima gaji gruto. Jadi, saya, setahun yang lalu sekalian, apa, sosialisasi di Kabupaten Pekalungan, ada, banyak, guru yang gajinya itu, mencapai delapan juta tujuh ratus. Tapi, ketika dipotong, Pak, gaji saya sudah habis, tinggal satu juta dua ratus. Karena apa, delapan juta itu, untuk, membayar, motor, sembilan ratus, untuk membayar rumah subsidi, itu tujuh ratus, satu juta juta. Kemudian, untuk istri kedua, satu juta. Kemudian, untuk punya, punya istri kedua itu dia. Karena, guru sudah dapat remunasi, apa, ser, sergu. Itu, sudah berani sekalian, di kudus itu kan begitu. Kudus itu, banyak itu. Ya, boleh, tidak tahu, saya tahu itu orang kudus. Saya tahu orang kudus itu kan, guru-guru itu, karena dapat itu, akhirnya dia, punya istri dua sekalian. Jadi, waktu bupatinya Pak Mustafa itu, gencar-gecarnya, saya datang itu ke kudus sosialisasi sekalian. itu, tata-tata begitu. Saya bilang, enggak. Kalau penjedengan itu, tidak mengeluarkan, terlebih dahulu, gaji butuh, maka penjedengan, sama halnya, makan, uang haram. Artinya, dua setengah persen, dua setengah persen, kekayaan penjedengan itu, nempel, hartanya orang, apa, miliknya orang mis, orang miskin. Dan itu harus dikeluarkan. Akhirnya, minta kepada, pada siapa, maka pada, kepala dinasnya, jadi itu sebagai unit, pengumpul zakat. Akhirnya dipotong dua setengah persen. Waktu itu di Jawa Tengah sekalian, gubernur masih, dan baru, memberi edaran bahwa, ASN itu, yang dipotong, hanya gajinya, TPP-nya saja. Tidak gajinya. Karena apa? TPP-nya lebih besar daripada, gajinya sekalian. TPP-nya, tunjangan, perhasilan penghasilan para, ya, ASN di Jawa Tengah itu, itu lebih besar daripada, daripada gaji. Akhirnya, pada tahun berikutnya, saya ingat betul, bersama Pak Sri Burjana itu, karena Pak Cikdanya, ketol sekali, kemudian menyampaikan, bagaimana, ini pilih, jadi, ASN, atau, tidak, kalau mau jadi ASN, ya tetap jadi ASN, tapi dipotong, gajinya, dan remunerasinya, jadi TPP dan gaji. seluruh penghasilan, yang diterima oleh, ASN di Jawa Tengah, dipotong, baik TPP maupun, gajinya. Nah, kalau mengikuti, apa, mengikuti, apa, sekarang, mengikuti, apa, tawaran Pak Purjana, saya kira BWR begitu, mau tetap di Wujula, atau, kalau mau tetap, ya 2,5%, kalau mau tidak, silakan, ini surat pengunturan dirinya, gitu. Soalnya, berani begitu, karena tinggal 2 tahun, jadi tidak ada masalah. Ya, jadi, ini sekalian, apa, kasus begini, banyak di daerah. Sehingga, seperti Kabupaten Demak, itu, belum semuanya, belum semuanya, membayar, masih infat. Kalau infat, bagaimana sekalian? Infat mereka, ada yang 1,5%, ada yang 2,5%, ada yang 2,5%. Di plural sekalian, itu sudah semua, karena, memang yang punya, apa, otoritas, itu adalah penguasa. Potong semua. Jadi, satu tahun itu, hampir terkumpul 8 miliar. Kalau bahasa Jawa Tengah, satu tahun, itu 50 miliar. 50 miliar, itu dengan 57 UPZ, 50 miliar, itu di bahasa Jawa Tengah. Karanganyar itu, satu tahun, bisa menghimpun, itu, bisa menghimpun berapa? 18 miliar. Karena, Bupatinya, kalau penguasanya tidak, apa, tidak optimal, gerakannya, sampai, Bupatinya memberi hadiah, kepada UPZ, yang mampu, mengumpulkan, dana zakat terbanyak. Dibuti hadiah Umroh. Nah ini, kuncinya adalah, pimpinan. Nah, maka dari itu, di sini, itu, kalau, nisopnya berapa? Nisop dulu ya. Nisop dulu, di sini jelas, yang membedakan, antara muzaki dan mustahik, adalah, nisop. Nisopnya berapa? kalau dalam undang-undang, ya, undang-undang itu, adalah, 524 kilogram beras. Keputusan Menteri Agama, nomor 41, 2 tahun 2014. Ya, ini bisa kalian. 2.000, apa, 524 kilogram beras itu, ya, itu bergantung, di Jawa Tengah, atau di, di Jawa atau di luar Jawa. berapa? Kalau di luar Jawa, itu bisa jadi, tidak 5.240.000. Tapi, karena, indeks, harga beras di sana, 15.000, maka bisa lebih besar daripada, Tapi, kalau di Indonesia, atau di Jawa Tengah, kita, di Indonesia, itu kita mempergunakan ini. Jadi, 10.000 saja, indeksnya, kali 524 kilo berat. Jadi, 5.240.000 rupiah. ini nisop, batas minimal harta, yang wajib di Zakatul. Nah, persoalannya begini, mengapa Karanganyar itu, Kabupaten Karanganyar sekalian, itu bisa memperoleh besar. Karena, nisopnya tidak mempergunakan undang-undang. Nisopnya mempergunakan, fatwa MUI, yaitu 85 kilogram, 85 gram mas. Kalau 500 ribu per gramnya, berarti, kira-kira, hanya 42,5 juta, dibagi 12. Jadi, 3.850.000. Tentu, bagi, apa, bagi, apa, mustaik, bagi pengelola Zakat, lebih menguntungkan, yang 85 gram mas. Tapi, karena ada undang-undang, kita mengacu yang lebih kuat, yaitu pada undang-undang, bukan pada fatwa. sebab fatwa itu kan temporal. Maka, yang lebih, apa, lebih mempunyai kekuatan hukum, yaitu, nisopnya adalah, equivalent dengan 524 kilogram geras. sebagian, nah, ini kemudian, pembayarannya ya, pembayarannya, kalau ini, makasaktum itu, ya, jadi, kata umum, yang mencakup segala macam usaha, usaha apa saja, usaha apa saja. terus, kapan waktu membayarnya, bersegera, atau, setiap, setiap bulan. Jadi, tidak dihitung, kalau tadi, si Karanganyar, itu, gaji yang 3.250.000, 85 gram emas, kali 12, 85 gram emas, dibagi 12, berarti, 3.850.000. Hitungannya adalah, satu tahun, tetapi, dibagi, dibagi 12. Tapi, kalau ini, yang apa, yang ini, lebih apa, lebih tepat yang ini, karena ini jelas, setiap bulan, setiap bulan, penghasilannya, 5.240.000, setiap, itu, sudah jelas, tidak usah menggunakan, nisap tahunan, atau, yang lain, tapi sudah jelas, ini diatur oleh undang-undang usaha. Bapak dan Ibu, jadi, kalau, di, di, apa, salah satu, apa, salah satu lembaga semacam kita, yang punya otoritas, ya, apa, pimpinan, universitas. Tapi, kalau di mana, di lembaga yang lebih besar, ya, pemerintah. Maka, di situ pemerintah, itu, punya posisi, ya, yang lebih kuat terhadap rakyatnya, apa, kebijakan pemerintah terhadap rakyat, dihubungkan dengan kemaslahatan. Nah, maka zakat, kalau tidak dikelola, maka tidak akan menghadirkan kemaslahatan. dan, umamanya, Pak Guppar, gajinya dengan saya di sini banyak siapa? Banyak Pak Guppar ya. Nah, kalau Pak Guppar itu gajinya, berapa? Gajinya 10 juta, umamanya. Atau gaji pokok yang mereka 5.240.000, berarti kan zakatnya hanya 130 ribu rupiah. Kalau zakat mereka 130 ribu rupiah, bisa kalian lihat, diserahkan langsung kepada siapa? Kepada mustahik, itu tidak punya nilai apa-apa. Tidak bisa untuk menjadi modal ikut saya, tidak bisa. Jadi, saya mengeluarkan zakat 130 ribu rupiah, saya serahkan kepada seseorang, mustahik. Itu tidak akan memberikan manfaat. Tetapi, kalau 130 ribu rupiah, itu dihimpun oleh Lazis Sultan Lagung, melalui pimpinan universitas, kali seribu, berarti berapa? Kalau 130 kali seribu, monzaki berapa buah? Bukan 130 ya? 1,3 ya? 130 ribu, 130 ribu kali seribu karyawan berapa? Betul. 130 juta. Berarti 1 bulan, betul itu ya, aku orang Sariang kan orang ngerti itu. Jangan tahu kan orang ekonomi. Betul ya, 130 juta. Berarti setiap bulan itu, Unisula bisa menghimpun dana, 130 juta. Itu kalau gajinya rata-rata, rata-rata 5 juta, 240 atau 5,5 juta. Itu Unisula bisa menghimpun dana, 130 juta dari dana zakat. Nah, itu kalau dibagi kepada 13 mustahik, itu masing-masing memperoleh 10 juta nanti sekalian. Nah, bisa untuk menjadi modal-modal kerja. Nah, dibina, kemudian untuk pelatihan, kemudian apa, model peternakan lele, bioflop itu, itu sudah bisa di Padang itu, saya kemarin ke sana panen sekalian. Itu dibina dari basnas. Nah, lansis bisa saja. Nanti membina itu, kemudian diberi modal, 10 juta. Wah, itu sudah jadi dapat lele buahnya sekali-sekali. Lele loh ya, jangan diberikan perempuan. Dapat buahnya sekali. Ya, kalau perempuan itu untuk dijadikan istri kedua menikahkan, ya bagus. Nah, kemudian ini, ini apa namanya, si kaidahnya ini bisa lihat. Ini kebanyakan alifi. Tasaruful imam ala ro'iyah manutun bil maslahat. Jadi kebijakan, kebijakan pimpinan, itu terhadap, terhadap bawahannya, itu harus dihubungkan dengan kemaslahat. Maka zakat itu, kalau tidak dipotong, ya tidak ada maslahatnya. Nah, ini bisa lihat. Fitur utama penguatan basnas, ini basnas ya, basnas atau las. Ini bukan untuk apa? Bukan untuk pimpinannya. Nah, pimpinannya di sini. Ya, pimpinannya di sini. Di mana ini? Jadi sekalian, undang-undang zakat, jadi zakat profesi, atau yang lain, itu ini, payung hukumnya di sini. Undang-undang nomor 23 tahun 2011. PP-nya nomor 14 tahun 2014. yang bunyinya diantara di sini, zakat itu harus di, zakat itu harus di, apa, dipotong. Ya, pada sini nanti, impress nomor ini, bahwa zakat, supaya optimal, itu harus dipotong. Baik itu, BUMD, BUMN, perguruan tinggi, itu harus dipotong. Kemudian, sekalian, di sini lah kemudian, hukum zakat itu menjadi hukum positif bagi umat Islam Indonesia. Kalau di, kalau di negara ada yang namanya Basnas, atau LAS, Tembaga Ambil Zakat, kan itu. Kalau di sini ada LAS, LASIS, ini sama penguatannya. kalau Basnas itu, Basnas itu pejabat, pejabat negara. Jadi saya ini pejabat negara non struktural. Jadi, sebetulnya diberi kekuatan, kalau di provinsi itu, eslon 2. Nah, jadi kalau di sini, di sini sekarang, ini juga bisa saja nanti, LAS itu, menyiapkan UPZ-UPZ. Nah, Kampus, Uni Sula, itu menjadi salah satu UPZ. UPZ di, LASIS Sultanagu. Kemudian di mana? Di, apa? Sekolah-sekolah ya. Sekolah, itu bisa menjadi UPZ. Bisa menjadi UPZ-UPZ. Jadi, UPZ SMP Badan Bakar. UPZ SMA Sultanagu. UPZ Rumah Sakit Sultanagu. Itu menjadi salah satu UPZ-UPZ, yang kemudian, zakatnya dihimpun oleh, oleh LASIS Sultanagu. Itu kan besar itu. Besar itu. Dokter itu kan, besar penghasilan. Seorang dokter, apa? Seorang dokter, apa? Spesialis, itu satu bulan, kurang itu dari 70 juta loh. Iya, lebih. Ada yang 100 juta. Ya. Ya, kalau kebetulan, pas ada tindakan. Kalau hanya praktik biasa, itu ya, kira-kira itulah. Saya soalnya pernah jadi ketua, depan Direktur Rumah Sakit. Jadi, tahu gajinya. Tahu. kalau itu mau di, apa, diaktifkan di sana, langsung saja koordinasi dengan, apa, sebab kalau nanti yang, apa, impinannya, Direkturnya tidak motong, yang tidak jalan, LASIS itu hanya berfungsi sebagai, lembaga pengelola zakat. Nah, kalau tidak amanah, tidak sesuai dengan undang-undang, itu tadi dipidana 5 tahun, dan didenda 500 juta. Nah, yang punya peran, itu adalah pimpinan, untuk memotong. Nah, ini bisa kalian lihat. Jadi, di sini, fikih zakat di Indonesia, itu ya ini. Sudah tidak lagi, fikihnya Imam Shafi'i, fikihnya itu, dan sebagainya. Tapi, fikih zakat di Indonesia, adalah undang-undang, dan peraturan ini. Nah, jadi dengan ini, penguasa mempunyai kekuatan memaksa, penguasa. Siapa penguasa itulah? Kalau di tingkat yayasan, ya ada, pimpinan universitas, ada pimpinan rumah sakit, ada pimpinan kepala, ada pimpinan sekolah, kan itu. SD-nya kan ada 1, 2, berapa. Kalau memang belum mencapai nisop, ya, budaya infak itu. Jadi, budaya akademik islami itu, tidak sebatas pada pakaiannya saja. Kita sudah mulai meningkat pada, pakaiannya islami semua, tapi duitnya orang islami. Itu harusnya, yang harus kita budayakan itu. Tapi soalnya, orang infak itu awal, angel itu. Karena apa? Manusia itu sangat senang pada, pada harta. Batuhi bunal malahuban jam. Nah, sudah senang kan diminta angel. Bapak-bapak punya istri satu, cantik, diminta orang, tidak boleh. Karena apa? Senang sekalian. Nah, manusia itu karena senang kepada sesuatu, ya, semacam itu. Nah, jadi ini sekalian, kalau, ya, kalau, di ASN, saya, ini karena sosialisanya Basnas. Jadi, kalau kita ganti, kalau kita di ASN, itu ya, ada pergub. Ya, untuk memotong gaji, atau penghasilan, aparatur sipil negara. Nah, kalau di, Uni Sula, ya mestinya, pimpinan Universitas, Rektor, atau, di rumah sakit, Direktur rumah sakit, kemudian, atau, pimpinan-pimpinan, amal usaha yang lain. Nah, cuman, bagaimana sekarang, kalau, lazis, mau sosialisasi, mudah saya saja, supaya lebih apa. soalnya, apa, ini, kapasitasnya sebagai pimpinan Basnas, lebih dipercaya dari Basnas dosen, Pak Butasagampakan. Ya, jadi, nanti panggilan saya saja ya, transport gampang, nanti tidak usah dihitung ya. Nah, Bapak dan Ibu, saya ini, saya kira ini, jadi di sini, kalau ASN, ASN aparatur sipil negara, maka zakat, itu harus melalui pemerintah, yaitu, dikelola oleh Basnas. Kalau, di, Sultan Agung, Yayasan Badan Wakil Zakat, harus melalui, harus mengelalui, lazis, lazis, Sultan Agung, dipungut melalui, pimpinan, unit, atau pimpinan amal usaha, masing-masing. Nah, Bapak dan Ibu, saya kira ini ya, jadi, ini, nah ini, ini yang gini sekalian, jadi, impres nomor tiga, tahun 2014, tentang, optimalisasi, pengumulan zakat, di kementerian, lembaga, sekjen lembaga, keuangan, pemda, BUMN, itu melalui, Basnas. Ya, terus, di sini sekalian, masih ada, zakat PTN, itu disetor ke Basnas Provinsi. tapi, lagi-lagi, di, apa, perburuan tinggi negeri ini, juga masih omel, masih ada. Di UNIP, itu saya sosialisasi tiga kali. Tiga kali. Kemudian, di UNES, saya sosial dua kali. Dua kali, kemudian, masih ada seorang guru besar, wah, Basnas itu di TAK. Anda paham dia, Basnas itu tidak punya uang, Basnas itu mengelola dananya mustakik. Ya, Basnas itu, atau lazis itu, mengelola dananya mustakik. Nah, sementara, sekalian, di beberapa perburuan tinggi negeri, seperti, Ano Pak, kejauh seperti, UWIN. Itu saja juga, OWL. OWL, padahal begini, aturannya itu setor dulu ke, apa, ke LAS, atau ke Basnas, setelah itu diikuti dengan program, dengan program, nanti langsung sehari itu diturunkan kembangan. Soalnya apa? Untuk memonitor jumlah zakat yang bisa diimpun oleh negara itu berapa? Harusnya idealnya itu 279 triliun dalam satu tahun, tapi baru terkumpul 9 triliun. Jadi idealnya itu, zakat di Indonesia itu terkumpul, kalau akumulasinya mencapai 279 triliun. Tapi baru, kemudian yang kedua sekalian, kaitannya dengan infak bagaimana? Kalau ini kan, ini zakat ya, kadar zakatnya jelas, dari penghasilan butuh, zakat di instansi vertikal ini, ini di store gain. Kemudian bagaimana kalau yang mereka tidak mencapai? Mencapai nisop. Karyawan umpamanya yang bayarnya hanya 2 juta 300. Ya sudah, supaya bersama-sama, ya edaranya adalah untuk infak, itu memang tidak perlu mencapai nisop, tapi 2,5 persen dari penghasilan yang mereka, yang mereka terima. Jadi kalau 2 juta gitu, 2,5 persennya berapa bu? 50 ribu nih? Kan tidak seberapa itu 50 ribu. Masih 6 nanti masih diganti dari apa? Dibuatkan buah ini kompensasi-kompensasi apa? Uang transport ya. Jadi saya kira sekalian, itu yang zakat jelas. Yang infak adalah, mari kita niatkan untuk kebersamaan, supaya apa? Yang kita terima itu menjadi berkah. Berkah itu bukan berarti kemudian apa? Dengan infak itu nambah jumlahnya dari 5 ribu menjadi 10. Tidak. Tapi berkah itu artinya, harta yang kita miliki itu banyak orang lain yang ikut menikmati. Jadi 5 ribu rupiah, dihimpun jadi sekian karyawan, jumlahnya banyak, bisa dinikmati oleh orang banyak. Itulah yang namanya berkah. Dengan zakat, dengan infak kita menjadi berkah. Jadi yang kita miliki itu, ada orang lain yang ikut menikmati kepemilikan kita. Saya kira begitu Bapak dan Ibu pengantar saya, mari kalau mau kita bersama-sama untuk tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Zihan. Oh Zihan. Anwar. Ada Anwarnya mau nge? Enggak ada. Yang sudah memaparkan tentang zakat. Sangat menarik sekali Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan tentang pembahasan beli. Tapi tadi kok kita membahas zakat, tadi kok ada masalah nikah itu? Apa pesannya? Kalau nikah itu yang tidak dicatat, itu kan tidak sah. Artinya nikah yang dilakukan di bawah tangan. Maka analoginya zakat yang diserahkan di bawah tangan, itu juga tidak sah gitu. Begitanya begitu. Begitu. Begit sabun. Soalnya enggak. Yang lebih mudah memberi contoh itu. Karena dilakukan oleh kita setiap hari. Kan lebih mudah itu. Tapi kalau contohnya yang anggel-angel tidak kita alami kan sulit. Bapak Ibu sekalian. Soalnya kita sedang live start. Nanti kalau jaringan menyebutkan 63 tahun itu, suruh pilih jaringan itu nanti. Oh enggak apa-apa. Kalau mau enggak apa-apa. Oh enggak apa-apa. Dan istri saya mengizinkan rambut-rambut. Istri saya biasanya enggak mengizinkan. Jadi istri saya mintanya itu dicarikan. Dia aktif mencarikan. Tapi perempuan yang 67 tahun. Ya saya enggak maulah. Saya bilang orang Bapak Ibu itu. Ini Bapak Ibu sekalian. Ada yang bertanya tentang? Ya kan. Kami silahkan. Ustadz Hartono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan pertanyaan. Tapi apa yang bisa kami tangkap dari beberapa rekan gitu ya. Yang mengenai sebagai tangkapan atas sedaran. Jadi mungkin sebagian kepenjelasan. Jadi sebagai penjelasan kebijakan. Yaitu yang pertama adalah memang. Kalau secara kepinginan saya juga tahu bahwa. Melihat gaji yang dibawa pulang. Dari dosen ataupun karyawan itu. Tampaknya juga memang kita harus berhatiin gitu ya. Artinya ada yang. Bukan bawa pulang di akhir bulan itu. Di bawah satu juta dan sebagainya. Statusnya memang sudah ngurim gitu. Tetapi itu juga perlu di cek lagi. Apakah itu dilakukan karena dia mengkonsumsi yang terlalu banyak. Sehingga tadi banyak hal yang harus ditanggung. Ataukah memang kondisi yang sangat memaksa. Sehingga kemudian diadakan. Tadi lainnya. Yang kedua adalah. Yang kedua adalah kemudian. Beberapa rekan dosen. Mungkin juga sudah punya kebiasaan untuk mengeluarkan sebagian. Sebagian dari penghasilannya. Apakah dalam bentuk Jakarta atau di depak. Memang saya dengar mungkin adalah di bawah tangan. Tapi di bawah tangan itu juga pun sebenarnya. Karena itu dilakukan dalam keadaan yang memang dia lebih dekat. Artinya. Dia harus memberikan sebagian. Menyalurkan lah gitu. Menyalurkan sekatnya. Itu kepada orang-orang di sekitarnya. Yang juga saat itu adalah membutuhkannya. Jadi. Komponannya adalah. Kita sudah mengeluarkan. Dan itu orang-orang yang dekat kita. Yang memang harus sebagai prioritas. Meskipun itu. Bahasa Pak Arushan adalah. Kompensasikan barangkali sebagai bentuk pembelajaran. Ini juga saya pikir. Upaya ini juga harus dilaksanakan. Cuma memang menyikapi. Maksudnya tadi adalah. Sebagian dari. Kompensasikan karyawan. Yang mungkin memang. Kondisinya memang. Sebagai. Lebih dipandang sebagai penerima. Ya kan. Daripada sebagai pemerintah. Jadi. Istilah untuk. Mengkompensasikan. Barangkali sebagai bentuk pembelajaran. Ini juga saya pikir perlu. Didiskusikan. Dan mungkin dicoba. Untuk. Setidaknya. Di satu sisi tetap. Terikat. Untuk. Berupaya bersama-sama. Membarkan infaknya. Tapi di sisi lain juga. Tidak menjadikan. Beban. Dan. Finansi akibat kehidupannya. Yang juga. Sudah sulit. Sudah sulit. Demikian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi. Sosialisasi ini memang butuh waktu. Dan tidak sederhana. Tahun 25 itu. Itu sebelum ada Undang-Undang 23 tahun 2011 itu. Saya sudah sosialisasi sebagai Dewan Sariah, BLN, Distribusi Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Itu sudah berani 2,5 persen. Zakat atau infak. Wah banyak sekali. Ada yang dari Purworojot itu di BLN Tegal. Protes Pak Rosian. Saya yang jatuh. Protes jangan dengan saya. Protesnya itu dengan Kustiala itu. Tapi akhirnya juga bisa menerima. Apalagi yang dari Kudus itu menyikapi karena banyak disana banyak kiyahinya. Kiyahulil Absar pada waktu itu. Tempat itu tidak mendukung jakat profesi itu. Karena tidak ada dalam teks. Saya kecepatan juga begitu. Itu yang namanya tidak ada. Apalagi jakat profesi. Jakat udang itu tidak ada kok. Yang ada itu jakat zur'ah itu. Tidak ada di dalam kitab fikir itu. Jakat udang tidak ada. Padahal udang itu. Itu produksinya lebih besar. Keuntungannya lebih besar. Tapi tidak mau jakat. Karena tidak termasuk zur'ah. Akhirnya. Secara bertahap bisa terkumpul. Jadi PLN distribusi Jawa Tengah itu sekarang sudah punya SMK Nurul Baruki. Saya peminanya Pak. Saya peminanya. Dan itu apa? Gratis. Mereka tinggal disana. Diberi makan. Ya. Tidak bayar. Pakaian diberi. Burding. Ya. Mulai dari kelas 1. Mereka duafa semua. Itu dibiayai oleh dana zakat. Satu bulan itu 75 juta rupiah. Tidak. 75 akur itu. Tidak. 70. Ya. Ya. Hampir 100 jutaan itu. Itu dari 100. 100 anak disini. Sampai sekarang masih ada tempatnya di sebelah SMA semesta. Maju sedikit. Kanan jalan. Akhirnya juga jalan Pak. Sekarang sudah tidak terasa. Tidak bertanya lagi tentang apa. Tentang uang saya dipotong berapa. Kan itu. Sebab disini juga ada Pak. Dulu ketika saya jadi ketua takmir Masjid Tota Agung. Itu infak itu loh. Gaji. Itu dipotong. Itu ada yang protes Pak. Ada yang protes Pak. Padahal hanya Rp5.000 atau Rp10.000. Wah. Kalau saya nggak ngobaini duit di mangel. Itu padahal ada yang muncul begitu. Ngobaini duit di mangel. Jadi kadang-kadang. Tidak memperhatikan yang kecil. Padahal Gusti Allah itu kan ya. Tidak malu. Memberi contoh yang kecil itu. Orang kesandung kan bukan dengan batu yang besar Pak. Tapi kesandung dengan batu yang kecil kan itu. Itu manusia itu begitu. Tapi kadang-kadang yang kecil itu dianggap enteng. Saya kira begitu Pak. Memang butuh waktu. Dan kalau umpamanya. Maaf ya maaf. Saya itu ya di. Bang Sariah saya dipotong zakat. Dipotong pajat. Kalau mengikuti teorinya. Siapa? Farid Abdul Abba. Mas Dar Farid Mas Udi. Tidak usah. Saya sudah dipotong pajat. Tidak usah zakat. Saya dipotong. Zakat dipotong pajat. Ceramah juga begitu. Sudah dipotong. Zakat dipotong. Pajat. Soalnya ceramah sekarang itu tidak model. Tanda tangan tolong hati saya pun. Tidak. Jadi modelnya adalah. Sekarang kan transfer ya. Tandanya sudah dipotong pajat gitu. Masih kalau mencapai ini. Soalnya dipotong. Dipotong zakatnya. Jadi sudah begitu. Karena sistemnya sudah begitu. Itu keluar dari satu pintu keuangan ya. Saya kira teman-teman yang punya apa? Punya. Apa? Kewajiban yang terdekat dengan keluarga. Ya. Ya kita insya Allah malah tambah berkah. Ini saya contoh begitu Pak. Saya di Bang Sariah itu dipotong. Sebagai komisaris. Dipotong. Ya. Zakat ya. Gaji. Di. Bahasa juga begitu. Dipotong. Zakat. Dipotong. Apa? Dipotong. Zakat. Dipotong pajat. Tidak apa-apa. Sudah saya tidak mencari. Tidak modal si pria. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saya masih terpilih 5 tahun yang akan datang. Kan gitu. Sekarang. Karena sederhana. Zakat dan pajat gitu. Sekarang. Nah. Jadi. Apa? Hebat saya kok begitu. Terus bagaimana kewajiban saya? Di luar. Kewajiban saya masih mengeluarkan. Di luar. Amin. Jadi mari kita sadarkan teman-teman kita. Memangnya ya. Ya memang saya melihat ya ada gaji. Terus ya. Yang pulang itu hanya membawa. Satu juta. Berapa? Satu juta tiga ratus. Memang bebannya sudah banyak sekalian. Dan itu sebetulnya kan satu juta tiga ratus kan. Bukan. Bukan. Bukan penerimaan dia. Penerimaan dia kan banyak itu. Dari mulai apa? Dari mulai apa? Gaji. Masih ditambah itu yang belum dipotongkan. Sebab kalau aparatur sipil negara itu baik gaji maupun TPP nya itu dipotong. Dipotong. Nah tinggal ini persoalan kesadaran kita masing-masing. Dan bagaimana orang bisa sadar kalau tidak dibiasakan. Kalau nanti sudah biasa insya Allah tidak apa-apa harus sekali. Saya kira ya tetap jalan aja Bu ya. Tetap jalan. 2,5% yang umpamanya gajinya tinggal 2 juta. Ya 2,5% 50 ribu lah. Mudah-mudahan tambah berkah kan gitu. Yang kita honor itu tidak dipotong zakat apa baik? Tidak dipotong infal gitu. Tidak dipotong itu. Tidak dipotong. Tidak dipotong itu. Karena apa? Penghasilan yang mamanya yang ngajar SDK itu kan bisa dapat 30 juta. Itu semua pohon gitu maksudnya. Mamanya contoh. Yang ngajar SDK itu tidak dipotong itu. enggak itu harusnya dipotong juga tapi kan tidak dipotong juga harusnya seluruh hasilannya itu kan karena sesuatu yang tidak apa yang di pastiki dan tidak pasti di luar amwal al-dohiriya di luar penghasilan yang tampak kalau gajikan tampak itu berdua tahu gajinya ini ek-ek-ek-ek sekian tampak kalau tampak itu memang harus dipotong seperti Abu Bakar tadi harta yang empat dipotong yang tidak tampak ya tidak namanya apa itu tadi gaji apa honor mengajar S2 S3 karena tidak masuk tidak jelas itu dan tidak pasti maka itu tidak termasuk kategori yang dipotong saya kira begitu sekalian semoga kita niati dengan apa tetap saja kebijakan itu sekalian seperti yang dilakukan oleh Pak Gub sepanjang tidak ada yang protes ya sudah tidak ada keberatan ya tetap jalan saja kalau ada yang keberatan masih berbicara di belakang ya seperti Pak Sri Puriono itu tadi Pak Segda itu nanti ya sudah kalau memang mau ikhlas tidak ikhlas ya tetap dipotong itu saja gitu saja jadi manfaatnya jauh lebih besar saya kira itu tidak usah dijajari tidak usah disodori kalau disodori malah merepotkan berdua kecuali mereka mengajukan keberatan khusus saja nanti baru dipertimbangkan atau di apa dipanggil sahaja khusus diberi pembinaan kalau Pak Sri Puriono yang ngajukan ada form khusus ngajukan kemudian bagaimana dipanggil keberatannya apa blablabla akhirnya juga tidak jadi mengajukan keberatan biasanya yang menghadapi keberatan saya dengan Pak Sri Puriono sendiri kalau ada ada PNS ya apa keberatan semacamnya saya kira begitu Pak mudah-mudahan bermanfaat dan itu yang penting kita punya apa punya alasan keilmuan alasan akademik untuk bisa menjelaskan kepada teman-teman bahwa yang dilakukan oleh pimpinan Universitas adalah ada payung hukumnya dengan jelas terima kasih Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati